Nah ini mateng Ini mateng Tapi masih agak Tampilin buahnya Kita pilih yang Halo sahabat bonsai Kita sharing lagi hari ini Kebetulan cuaca lagi mendung Lagi enak-enaknya di luar di kebun Kalau cuaca seperti ini Jadi gak panas-panasan kita Hari ini kita sharing lagi Berbagi ilmu lagi Tentang merawat pohon bonsai tentunya Dan dimana berbagi itu enak Kita bisa saling memberi manfaat Pada yang lain tentunya Di dunia bonsai yang sehobi Kita jangan pelit ilmu Karena kalau pelit kita juga gak dapet Ilmu dari yang lain tentunya Dan hari ini kita akan Membahas tentang pohon loa Gimana perawatannya dan Lebih jelasnya yuk kita langsung Simak pohonnya Nah jadi kayak gini ya Saya ingin berbagi tips Bagaimana merawat Pohon loa sampai berbuah Kawan-kawan Jadi ini daunnya sudah kecil seperti ini ya Nah kemudian Biar gak penasaran terus Saya tunjukin buahnya ada di sebelah bawah Kawan-kawan Nah buahnya ngerempul Sampai kayak gini Ini bukan tanpa cara ya Bagaimana cara membuahkan Atau memunculkan buah pohon arah Atau loa seperti ini Nah kalau seperti ini Kan jadi cakep Nah ini mateng Ini mateng Tapi masih agak keras ya Kapan hari Ada yang besar Nah ini besar kapan hari Ini jatuh dari atas Ini sudah mengerut Kisut ini Tue ikiyoh Tue Kisut iskaring Jadi ada banyak buahnya disini Coba saya dosorkan Oh keliru ngomong Sodorkan bukan dosorkan Nah sodorkan ke dalam Jadi buahnya ada banyak disini Nah itu Buahnya ada banyak Jadi bukan tanpa sebab Bukan tanpa cara Membuahkan pohon loa seperti ini Jadi beberapa cara Sudah saya terapkan Termasuk pemupukan Dan alami Dan hasilnya juga Nihil Dan setelah satu ini saya pakai Ini cukup berhasil Untuk membuahkan pohon loa seperti ini Saya memakai pupuk perasa buah tentunya Yang organik juga ada Yang kimia juga ada Tapi yang lebih cepat itu Biasanya bahan kimia ya Dan juga bahan kimia itu Ya pengaruhnya bisa Teman-teman ngerti juga lah Ngerti juga pengaruhnya seperti apa Dan kadang kita juga harus mengimbangi Untuk pemakaian Dan gimana cara Penanganannya juga Untuk loa seperti ini Saya menggunakan pupuk ganda silbi Jadi pupuk ganda silbi itu Taburkan berupa Serbuk atau bubuk seperti tepung Kita bisa cairkan atau langsung taburkan disini Tapi ini saya tidak langsung tabur Ini saya aplikasikan di batangnya Batang ini saya kasih luka Bisa pakai jarum Ataupun pakai pucuk pisau Ujung pisau kita kasih luka dulu Setelah kita kasih luka Nanti Ganda silbi Yang Serbuk Nah itu kita cairkan dulu Kemudian kita siramin disini aja Nah jangan ganda silbi ya Kalau D itu kan untuk daun Dan kalau B itu untuk buah pastinya Dan efeknya Dan efeknya nanti setelah pengaplikasian sekitar 4 bulan Dari awal ya Itu biasanya pengaruh pada daun Pada daun yang agak lebih mengecil lagi Karena efek dari ganda silbi itu Suplemen atau nutrisi untuk ke buah Jadi nutrisinya di lebih alihkan Lebih dialihkan ke buah Merangsang buah Dan untuk pertumbuhan pohon atau daun itu sedikit berkurang Karena ditransfer ke buah Jadi fokus Fokus sama buahnya ya Untuk bunga dan buah Efeknya pasti pada daun Dan setelah 4 bulan pemakaian kayak ini Mulai berbuah Ini rutin ya Terusan Jadi setelah ini habis semua Masanya ini akan habis semua Kemudian tua Dan dia jatuh Akan muncul lagi Seperti ini Disini Nah ini muncul lagi Nah kecil-kecil seperti ini Ini disini besar-besar Kapan hari Kemudian dia jatuh Dan Akan muncul lagi buahnya Jadi berlanjut terus ya Akan secara terus-menerus berbuah Sampai lebat Dan Keunikan Pohon loa sendiri Itu kan ada pada buah Selain pertumbuhannya cepat Kalau berbuah itu dibatang Kayak anggur Brazil Nah kayak gini Buahnya tuh Banyak banget Kalau ini tampil gundul tanpa daun Ini pastinya cakep Akan terlihat semua Bunganya Dan untuk jenisnya Loa itu kan ada Dua Ada yang Lambat untuk berbuah Kemungkinan tidak berbuah Dan ada juga yang Lebih cepat berbuah Jadi kalau mau tampil Tampilin buahnya Kita pilih yang Seperti ini Ini ujungnya agak merah Jadi ada dua jenis Agak merah dan hijau Yang lebih cepat berbuah Atau cenderung Lebih Memunculkan buahnya Itu yang Ujungnya merah Kalau masih muda Nah seperti ini Yang mana ya Contoh yang lebih muda lagi Tidak ada disini Nah Nah ini Jadi lebih merah Ujungnya lebih Merah Seperti ini Ini lebih cepat Berbuah Dan kalau yang hijau Seperti ini Ini cenderung Lebih lama Ini yang hijau Yang batangnya hijau Kalau kondisi subur Dan Dia memanjang Ini akan Terlihat Mana yang hijau Dan mana yang merah Contohnya Yang merah Seperti ini Yang disini Nah ini yang merah Yang Gagangnya merah Seperti ini Jadi beda ya Ini yang Lebih cenderung Cepat Untuk berbuah Daripada yang hijau Barusan Sebenarnya ada banyak Buahnya disini Cuman masih Kecil-kecil semua Dan cenderung Di batang ya Kalau loa Karena buahnya Memang seperti Anggur Brazil Buahnya nempel Di batang-batang Seperti ini Nah Jadi seperti itu Teman-teman Kalau mau Pohon loanya Berbuah Kita bisa Pakai Gandasil B Seperti yang Saya aplikasikan Pada pohon loa saya Nanti Buahnya pasti Magnus Pasti lebat banget Dan itu Akan tumbuh Buahnya Secara terus Menerus Pastinya Nah seperti itu Kira-kira Cerita saya Yang bisa Saya bagikan Untuk sahabat semua Untuk memilih Pohon loa Bagaimana Jenis pohon loa Yang cepat berbuah Itu yang Berwarna merah Ujungnya Dan kalau yang hijau Itu cenderung Lebih lama Semoga bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Yang punya pohon loa Dan pengen bisa berbuah Itu saya pakai Gandasil B Itu perangsang bunga Dan buah Jangan pakai Yang D ya Itu untuk Kesuburan daun Oke Salam Satu hobi Selamat menikmati